Jika video ini tembus 1000 like dalam satu hari akan ada giveaway pulsa untuk 2 pemenang yang beruntung Syaratnya pastikan sudah subscribe channel ini dan like videonya Terus berikan komentar kalian yang menarik dan sertakan nomor hp kalian di kolom komentar ya Semoga beruntung esai secara online menggunakan Google formulir begini tetap caranya pertama-tama tentunya kita sudah mengaktifkan internet kita masing-masing Setelah itu buka Google Chrome proses bawaannya saya memakai Google Chrome di sini Setelah itu kita pergi ke pojok kiri atas yang ada APL atau warna-warni ini Atau di sebelah sini juga ada aplikasi Google terserah disini saya pilih yang ini Diklik jika tidak ada Google formulir ini di menu ini silahkan pilih di Google Drive Disini saya ada menu Google Google formulir disini ini yang saya pilih kalau tidak ada pilih Google Drive seperti ini Lalu pilih drive saya klik panah ke bawah ini lalu lainnya Lalu pilih Google formulir Oke dan langsung terbuka Google formulir yang kosongnya Setelah itu kita klik disini disini formulir tanpa judul kita buat judulnya disini kita akan membuat soal esai Jadi kita buat saja soal esai apa yang akan kita buat Misalnya soal esai esai IPS misalnya Kelas 10 Ini hanya contoh ya Deskripsinya misalnya kita buat nama sekolah misalnya Saya sel B yang itu yang ke ini hanya contoh ya guys Oke setelah itu kita klik tambah pertanyaan ini Misalnya kita buat Di soal ujian itu kan ada nama Nama siswa Kita buat disini misalnya nama Siswa Dan kita pilih jawaban singkat Dan klik aktifkan ini Wajib diisi Lalu klik tambah lagi Setelah nama biasanya kelas Kita buat kelas Dan di optionnya bisa kita buat Kelas 10 misalnya 10 A Atau Dan 10 B Atau 10 C Itu 10 D Itu kelas ya Kita klik tambah lagi Lalu biasanya Di soal ujian itu Setelah nama Kelas Lalu hari dan tanggal Misalnya lagi Hari Atau tanggal Oke Dan disini kita buat Tanggal Oke Otomatis dia tanggal Dan setelah seperti ini Ini adalah lembaran pertama Atau cover dari soal esai yang kita buat Setelah itu Kita masuk ke soalnya lagi Kita pilih yang ini Tambahkan bagian Jadi yang ini bagian pertama Selanjutnya bagian kedua Atau halaman kedua Yaitu soal Baru masuk soalnya kita lagi Disini bagian tempat judul Kita klik Kita ubah Menjadi Soal Soal IPS Misalnya Lalu deskripsinya Kita isi Jawablah Pertanyaan Di bawah Ini Dengan Penjelasan Yang benar Misalnya Oke Setelah seperti ini Baru masuk kita ke Soalnya lagi Kita klik lagi Tambahkan Pertanyaan Langsung Masuk kita ke Pertanyaan Misalnya kita ambil Soal disini ya Oke Kita copy ini Ini hanya contoh ya guys Kita hilangkan nomornya Cara menghilangkan nomornya Disini Kita pilih yang Non Noni ini Lalu kita Copy Lalu pergi ke Google Permodilnya Lalu kita Tempel Atau paste Maka akan muncul disini Lalu disininya kita ganti dengan Jawaban singkat Atau paragraf Kalau jawabannya Rasa-rasanya panjang Kita pilih yang paragraf Jika jawabannya singkat Kita pilih jawaban singkat Sini kita umpamakan Jawabannya panjang Kita pilih paragraf Sini kita umpamakan jawabannya panjang Ini udah Wajib diisi Oke Kita tambah lagi Ini soal yang pertama Soal yang kedua Ini pertanyaan Yang kedua ya Kita copy lagi yang disini Misalnya ini Beradaptasi adalah Kita hilangkan nomornya Lalu kita Ctrl C Lalu di Ctrl V Jawabannya kita ganti dengan jawaban singkat Dan wajib diisi Dan begitu seterusnya Oke Ini sudah banyak soal saya buat Dan setelah soal banyak kita buat Soal Esai atau esai ini sudah kita Selesai kita buat Jangan lupa kita atur atau setting Di sini Di pengaturan atau di setelan ini Pilih quiz Ini kan belum aktif Kita aktifkan Karena kita Membuat soal online Jadi umpamanya seperti mengadakan sebuah quiz Jadi kita aktifkan Lalu kita Release nilai ini Segera setelah Setiap pengiriman Atau nanti Setelah perinjau manual Jadi kita klik ini Jadi nilai itu tidak muncul Munculnya ketika Setelah kita tingjau dulu Lalu Kini Pilih stasi ini Umum ini Bisa kita atur di sini Kalau ingin kita atur Kalau tidak ada Rasanya lagi Kita simpan Oke Soal kita ada poin juga Bisa kita klik di sini Ini soal kita kan Kita klik lagi Bisa kita isi Kunci jawabannya langsung Ini lihat Kunci jawabannya Bisa kita isikan di dalamnya Dan poin Setiap soal pun ada di sini Kalau betul semua Berapa nilainya Kalau kurang tepat Kan bisa kita atur Kita setting di sini Set setting semuanya Kunci jawaban Kunci jawaban Poinnya Kalau benar dia menjawab berapa Poinnya Gitu Ini Bisa kita atur Jadi Kalau kita isikan kuncinya di sini Langsung Jadi kita tidak repot-repot Memeriksa secara manual lagi Jadi isinya secara otomatis Akan diperiksa Akan dibantu oleh Google Formulir ini Poin wajib diisi Poinnya 5 Setiap soal Dan selesai Jadi begitulah tata caranya Membuat soal Desai atau isian Di Google Formulir Lalu setelah seperti ini Ini kan ada total pin 20 Kurang soal kita Tinggal kita tambah saja lagi Jadi ini hanya contoh Sekali lagi saya ingat ini Hanya contoh Lalu setelah seperti ini Bisa kita Tinjau atau lihat Bagaimana soal Yang sudah kita buat Begini tata caranya Kita pilih yang Gambar mata ini Kita klik Jadi inilah tampilannya nanti Di Smartphone siswa kita Atau sama siswa kita Jika dia sudah mengklik link Yang kita kirim nantinya Sini sudah Teman email siswa kita Dia isikan nanti Nama siswa Kelasnya Bisa dia pilih disini Kita contohkan saja ya Ini wajib diisi Nama Ini Contoh ya Kelas 10A Misalnya Harinya bisa dipilih disini Oke Berikutnya Lalu dia jawab Jawabnya manual Kalau di hp Dia ketik Jawabannya Misalnya makan Contohnya ya Dan seterusnya Dikirim Oke ini Sebagai perhatian jauh ini Jadi inilah gambaran nantinya Jika di klik Oleh siswa kita Oke setelah seperti ini Kan sudah selesai Kita buat semuanya Lalu bagaimana Tata cara Supaya siswa kita Bisa mengerjakan Soal yang kita buat ini Begini tata caranya Caranya Kita klik Kirim ini Kirim Kalau siswa kita ada email Kita kirim ke emailnya Masing-masing Jika tidak ada Atau sulit Melalui email ini Kita pilih yang Tautan ini Tautan ini nantinya Bisa kita kirim Melalui Whatsapp Atau Facebook Dan lain sebagainya Melalui SMS pun bisa Ini tautannya terlalu panjang Bisa kita Perpendek Dengan Klik ini Perpendek Tinggal kita Kita salin Tekan ctrl C Atau klik saja Salin ini Setelah itu Kita pergi ke Whatsapp Whatsappnya Kita contohkan ini Siswa kita Ini KDP ini Kita contohkan sebagai Siswa kita Lalu kita Pastikan Lalu kita Kirim Nanti setelah masuk Ke KDP ini Dia akan mengklik Jadi tampilannya Seperti ini Tinggal Siswa kita Mengisi Data-datanya Dan menjawab Soal yang sudah Kita Buat Tersebut Oke Demikianlah video tutorial Kita pada kesempatan Kali ini Semoga Bermanfaat Silahkan subscribe Like Serve Ke yang lain Karena di video ini Saya ada Giveaway Bagi Yang ingin dapat Pulsa gratis Silahkan Like Dan komen Jika sampai Seribu Komen Dan like Dalam waktu sehari Saya akan bagi-bagi Pulsa Untuk dua orang pemenang Silahkan Bagi yang beruntung Oke Banyak maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati